Nih, ini Ronnie LKMJT nih Nih, tuh Ronnie LKMJT nih Eh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Kira Raksa Manggala Masih tetap sama-sama Kepo Misteri Di Kemis pada kali ini Aduh, ini bahasa apa lagi? Kira satu nggak pernah tahu apa yang mau dibahas Yang tahu cuma Sinta Yang tahu cuma Sinta dan tamu yang datang Ya, dan kali ini tamu yang datang kayaknya saya kenal Kayaknya saya kenal, kalau nggak salah Saya tadi baru masuk kayaknya pernah ngeliatkan gitu ya Siapa dia? Lupa lagi Sama kayak yang kemarin, lupa namanya Bang Roni? Bok tangan? Bok tangan Bang Roni Ini Bang Roni kemarin bukannya sama itu ya tak? Mbah Mbah Lifsyng Mbah Lifsyng Mbah Lifsyng Iya kan ya? Betul, Gik Terus apa, Asis lagi yang bawa kesini? Nggak, orangnya dia pengen kesini Saya yang ngajuin Oh, bukan Asis? Biasanya Asis cari gara-gara Bukan Asis ya? Bukan, Gik Terus dari Sinta ke Sinta langsung Tapi Asis ada kayaknya depan ya tak? Ada, itu lagi ngambah Gara-gara nggak jadi syuting Oh, gara-gara nggak jadi syuting Asis ngambah Oh, diserobot lagi dia Dia pengen narsis kan tak? Dari kemarin kan dibilang Dia tuh seneng Dia kesenengan dia Ketagihan kayaknya Oke, ini Bang Roni Iya, Gik Kalau kalian yang Apa ya? Boleh dicobot maskernya? Iya, iya Biar kelihatan manisnya ya, enggak Tuh, kan manis banget Kan senyumnya Jadi kalau kalian yang belum nonton tentang Apa ya, kemarin Ilmu Kembal ya? Iya Ilmu Kembal Bang Roni itu sebenarnya udah datang kesini Sama yang namanya Mbah Lipsto Cuma waktu itu Cuma nganterin Mbah Lipsto Terus kemarin beli silet Iya Terus datang lagi kesini Jadi sekarang Betul Sekarang saya yang jadi peserta untuk tanya Oh gitu Jadinya penasaran Gara-gara kemarin Ngeliat Mbah Lipsto Iya, betul Gak usah Gak usah penasaran Gara-gara Mbah Lipsto Mbah Lipsto Jangan diajak lagi kemari Rempong Ribet Mbah Lipsto Orangnya tuh Jangan diajak lagi Aduh Ampun dah Ini Sama tetanggaan Atau bagaimana Enggak ya Teman aja Teman Tapi enggak tetangga kan Enggak Saya kalau mau jadi tetangga Ribet kayaknya orangnya tuh Orangnya Bikin malu Tapi enggak datang ke dia kan ya Enggak ya Aduh ribet banget Soalnya Kemarin Kemarin itu adalah Sama Mbah Lipsto Video terpanjang Paling panjang Sama dia tuh Ngalor ngidul ngomong Ya kan Untungnya aja yang nonton Lumayan lah ya Lumayan Lumayan gedek Yang nonton maksudnya Oke Sekarang ada Mbah Eh Mbah Rony deh tuh Gara-gara Mbah Lipsto Jadi Mbah Rony Bang Rony Bang Rony Datang kesini Karena pastinya punya Kekepuan Ya Buat kalian juga Yang mau datang kesini Enggak apa-apa Boleh Hubungi nomor yang ada Di deskripsi Di bawah Atau di Instagram Kiraksa Sama kayak Bang Rony juga tuh Ya Boleh nanti datang kesini Punya kekepuan apa Tapi kekepuannya Yang Kalau yang udah Kemungkinan Enggak ya tak Enggak Yang belum Yang belum dibahas Sudah ini episode berapa tak Episode ke 10 Lihat 10 episode Yang sudah ada Kalau kalian punya Kekepuan Ya itu dari situ aja Kalau mau ada pertanyaan Ya Komen di bawah Tapi kalau ada Hal yang baru Tentang kekepuan kalian Tentang hal mistis Yang masih kalian Penasaran Gitu Bang Rony Boleh datang kesini Boleh datang kesini Tapi kalau yang udah Kata Sinta Ya Penguasa Ini Kemis Enggak boleh katanya Harus yang baru Harus yang baru Gitu Nah sekarang Bang Rony punya Kekepuan apa Apa yang mau dikepoin Jangan yang aneh-aneh Kayak asis Jangan yang aneh-aneh Kayak Mbak Lipsto Ya Terus jangan minta-minta Ya kemarin kan udah terakhir Cuma itu aja Jadi kepo misteri itu Nanya Oke Bukan minta Ya Enggak disini Apaan Apa Bang Rony yang dikepoin Oke Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini resmi Resmi kayaknya Resmi kayaknya Kayak Majelis taklim Kalau ini Iya Tawa-tawa aja Teng Udah Udah Saya siapin semua Pertanyaan-pertanyaan ini Ya mudah-mudahan Semua bisa terjawab Gampang sih sebenernya Kalau bener aja sih Gampang Apa Selama ini ya Kita sering denger Kata-kata Santet Itu Santet Kemarin bukannya di bahasa Santet Kemarin sama Bah Garek Itu kan spesial Oh spesial ya Oh spesial paranormal ya Oh ini kan umum ya Oke Oke Lanjut Lanjut Iya oke Masalah santet Selama ini kan Kita cuma denger Kata-kata santet itu Sesuatu hal yang menakutkan Gitu kan Kayaknya Kalau orang kena santet itu Sampai berakibat fatal Sampai Kehilangan nyawa Gitu kan Nah Saya yang pengen tau Ini yang pertama Gitu ya Itu sebenernya Santet itu Apa sih Gitu kan Maksudnya Kok bisa sih Sampai Sampai menghilangkan nyawa Seseorang Gitu Atas dasar apa Gitu santet itu Misalnya lagi Oh itu pertanyaannya Oh saya masih nunggu Iya iya Santet itu apa Gitu Maksudnya kan Santet itu apa sih Sebenernya Gitu ya Kalau Gini Santet itu Menakutkan Menakutkan Buat yang Gak paham Menakutkan Bagi mereka Yang awam Tentang Ya Hal santet Ya kan Gak wajar juga Orang belajar Santet Kan gitu Ngapain belajar Santet Padahal sih penting Kalau bagi kiraksa Ya Oh iya Bagi kiraksa Besok Anaknya kiraksa Peronakan Kalau bisa Pada belajar Santet Biar gak takut Sama santet Nah ini disini Pasti bingung Masih kan Karena santet Itu Tadi kan pertanyaannya Santet itu apa sih Santet itu kan Sebenernya Adalah Gini Mengirimkan Sesuatu Kepada Target Kepada orang Kepada orang Biasanya targetnya orang Biasanya Walaupun bisa Bukan orang Jadi mengirimkan Sesuatu Kepada Seseorang Melalui Jarak jauh Itu santet Oke Jadi Kiraksa Ngirim Paku Nah Ke Bang Roni Jarak jauh Jadi Enggak Enggak Pake Enggak Pake Dimasukin Kan itu Kalau itu Ngebunuh Namanya Maksudnya Itu Jelas-jelas Kan gitu Kalau Santet itu Dikirim Secara Goib Melalui Cara Tertentu Jarak Jauh Itu Santet Jadi Santet Itu Dikatakan Menakutkan Karena yang dikirim Itu adalah Benda-benda Yang berakibat Merusak Kepada Sistem Tubuh Orang lain Yang dituju Kan yang dikirim Kan biasanya Paku Bekarat Kawat Beling Kayak gitu Ada yang rambut Kayak gitu Nah Itu kan ketika Masuk ke dalam Tubuh Seseorang Ya itu kan Akan Apa ya Terjadinya infeksi Di dalam Rusak Menimbulkan penyakit Penyakit Nah Ketika itu Berada di organ-organ Penting Lambung Jantung Paru-paru Misalkan kayak gitu Ya pastinya orangnya akan meninggal lama-kelamaan Dalam tempo waktu yang sebenarnya nggak lama sih Seminggu juga udah selesai itu Kan gitu Itu santet Kenapa jadi menakutkan Karena itu Tapi Bang Roni Kalau kita menelakah Artinya tadi Ya Ya mengirim benda Atau sesuatu jarak jauh ya Mengirim sesuatu jarak jauh Kepada seseorang Ya Sebenarnya kalau dari definisi itu Seharusnya nggak menakutkan Menakutkan karena yang dikirim paku Coba yang dikirim nasi Ya coba yang dikirim Iya 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 Boleh Bisa Iya logikanya kan disitu Yang dikirim paku Yang dikirim Beling Kawat Ya kan Jadi hal Rambut Hal yang menakutkan Iya Coba yang dikirim vitamin D Kan bermanfaat zaman sekarang apalagi Kan yang dikirim oksigen Nah Kan Yang dikirim Bisa kan Secara Secara Kalau paku aja bisa dikirim Iya Berarti nasi bol Bisa dong kan gitu Konteksnya kirim Iya kan dikirim Jarak jauh Gitu Sudah ya Paham disitu tuh Paham Ki Santet itu itu Jadinya Mengirim Ki Mengirim Jarak jauh secara goib ya Nggak kelihatan Berarti kayak JN Etiki Dan lain sebagainya Itu bisa dikatakan Santet juga Ki Kan ngirim Ki Iya 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 sih Iya Oke Iya Jadi Oh Iya juga ya Tapi kan ada bendanya Dibawa Kan nggak kelihatan Iya Dibungkus ya Dibungkus Oh iya Nggak kelihatan juga Iya Iya itu Bener berarti Secara logikanya Iya Itu Jadi Berarti CNT JN POS Gitu ya Kiriman paket Itu berarti Bisa dikategorikan Santet Oke Kita sepakat beli ya Berarti santet ya Itu santet berarti itu Iya saya nggak tahu Secara Secara logiknya kan itu Dari artinya Berarti Kiri Berarti sebenarnya Bang Roni sih Tiap bulan Di santet Kantornya Sama bosnya Loh Itu Sampai apa kan Ki Dikirimin duit Kirimin duit Emang pernah dikasih Cash gitu Nggak Nggak kan Lihat mana Via bank Iya Dikirim kan Tau-tau nyampe Transfer Bentuknya mana Nggak ada Itu santet juga berarti Itu berarti santet juga Jadi Besok-besok Kalau kalian Minta uang Kesiapa kan gitu Atau ngirim uang Ke orang lain Lewat transfer rekening Bilang aja Santet Udah saya santet ya Gitu Berarti kan itu Berarti Berarti momok santet selama ini Saya tertipu Saya tertipu Iya jadi itu Orang takut Karena kan Bendanya yang dikirimkan Baik Itu Benda-benda begitu Oke lanjut Lanjut ya Untuk santet tersebut Sebenarnya Ada Semacam kayak Siapa sih Ki Yang menemukan santet Pertama kali Atau yang melakukan santet Pertama kali itu Dan Apakah ada Bukti Bukti Konkritnya Secara tertulis Gitu kan Siapa dan kapan Santet itu bisa Dimulai berlakukan Gitu kan Iya Ah Harus detil dong Ki Kan disini Sesuatunya Iya Iya sih Kebo sih Benar Tapi Kenapa Kenapa orang Selalu bertanya Siapa penemu Siapa yang mulai Kan gitu Iya Iya juga sih Kadang-kadang Waktu dulu Kerasa juga ya Yang pertama-tama Ngasih nama Bantal Siapa sih Kan gitu Ini meja Dulu yang Ngasih nama meja Siapa sih Kan gitu Iya sih Kan gitu Tapi Gak pernah juga Kepikiran gitu Santet Yang pertama kali Nyantet Gini Kalau Kira-kira pelajari Dalam Literasinya Literasi itu Artinya catatan Tulisan Tentang Mengenai Santet ini Sejarah Mengenai santet Yang tertulis Itu literasi Itu tidak pernah Tidak pernah ada tuh Yang Menyebutkan Atau menjelaskan Siapa orang Orang Ya sosok pertama Yang Pertama yang Mempelajari ilmu santet Siapa sosok pertama Yang melakukan ilmu santet Siapa orang yang pertama Kena santet Itu gak ada Tapi Dalam sejarah Apa ya Dalam sejarah Dunia Perparanormalan Terus Terus kalau Dalam Dalam kitab Dalam kitab Suci itu Kalau di Islam Berarti kan Dalam Al-Quran Itu sudah Tertulis tuh Bahwa dari Zaman dahulu Kala Itu sudah ada Namanya ilmu sihir Nah Santet ini kan termasuk Ilmu sihir Masuk ke dalamnya Ilmu sihir Kenapa Karena santet Yang Dipelajari pada Zaman dahulu Adalah Keilmuan Ilmu hitam Kenapa Dibilang ilmu hitam Karena ilmu itu Melibatkan Atau Meminta Bantuan Dari Jin Oh Ya Gitu Sebenarnya itu Awalnya Berarti kan Ini sudah Terjadi Dari Entah dari kapan Ribuan tahun yang lalu Kan gitu ya Karena ini adalah Ilmu sihir Dengan bantuan Jin Pada awalnya Gitu loh Jadi secara Definisi Ini ya Keilmuan ya Supranaturalnya ya Kalau tadi kan yang JNE Transferbank Itu kan secara logiknya Nah Pada zaman dulu Pertama kali Siapa ya Gak ada yang tahu Tapi itu udah lama banget Begitu Berarti Hanya cerita Dari turun ke murun aja Iya Karena ada Ada kejadiannya Iya ada Sampai Gini Kira saya percaya Sampai detik ini pun Masih ada Apa ya Kejadian Atau Peristiwa-peristiwa Santet Walaupun Jarang sekali Jarang sekali ya Jarang Jarang terjadi Karena Menguasai ilmu Santet itu Memang sulit Ya Terus Zaman sekarang itu Pasti Kalau orang yang Bener-bener Belajar ilmu Santet Dia tidak akan Mau nyantet Kayak Kiraksa Kiraksa ditanya Pernah nyantet gak Gini gitu Ya Kiraksa jawab Enggak Gak pernah Karena Karena Ya Sesuatu hal yang Merugikan orang lain Oke Ya Jadi Zaman sekarang itu Ada gak orang Kena santet Kiraksa masih Meyakini ada Karena Kiraksa juga Meyakini Ada orang-orang Zaman sekarang Yang masih Menguasai ilmu itu Tapi Ya Sedikit ya Sedikit ya Menguasai dan Mau melakukan ya Ada yang menguasai Tapi tidak mau melakukan Karena Faham Kerugiannya Jadi Membandingkan Manfaat dan Mudaratnya gitu loh Ya Mungkin ada orang yang Faham Tapi melakukan Dan melakukan Ada juga orang yang Faham Tapi tidak mau melakukan Lebih kepada Penyembuhannya Nah Menyembuhkan Bisa disembuhkan Santet itu Bisa lah Bisa dong Bisa Kira saya sering kok Dulu ya Gini Ki Ada pengalaman Masalahnya Ki Dari Dari keluarga Ki Saya sebenarnya sih Jujur lagi Dalam hati ini Saya belum terima Maksudnya dalam artian Apa benar Santet itu ada Karena saya memang Belum pernah Ngalamin Dan lain sebagainya Nah di keluarga Pernah ada Kok Ada katanya Kena santet Karena beliau ini Mungkin Kerja di lapangan Gitu Ki Mungkin ada Anak buahnya Yang gak suka Dan lain sebagainya Itu menurut Kabar yang saya dengar juga Gitu kan Masa iya sih Santet itu ada Begitu ditanganin Sama orang yang bisa Katanya Dari Ki Duk Muntah paku Dan sebagainya Apa saya Saya pikir gini Tadinya Jangan kerjasama Nih Nama si Siapa Dukun tadi Siapa Kerjasama Si Sedara saya Buat takut Saya kali Oh gitu Iya Atau dia Yang artinya Itu cuma Rekayasa Rekayasa Tapi Emang bener Apa Kan paku Itu kan Keras Kajam Jadi Kalau ditanya Jadi gak percaya Gitu Tapi kan Itu udah kejadian Tapi curiga Kalau itu Rekayasa Gitu Iya Gini Gini Zaman sekarang Kan tadi Kira saya bilang Zaman sekarang Menguasai ilmu Sangat itu Memang sulit Kalau zaman dulu Kan beda Kehidupan Orang zaman sekarang Dengan orang zaman dahulu Kalau orang zaman sekarang Ya Sudah banyak Kontaminasi Tau ya Sudah banyak Hal-hal yang masuk Kedalam pikiran Akhirnya merusak Nilai-nilai Spiritualitas Dalam dirinya Contoh Udah Pikirannya itu Udah banyak sekali Cabangnya Orang dulu Mana mikirin Apa namanya Angsuran Enggak Iya Iya Orang zaman dulu Mana mikirin Cicilan Cicilan Gak mikirin Saya nganggur nih Gak ada orang zaman dahulu Gak mikirin Aduh pulsa HP mau habis nih Kan gitu Kuota Udah tiris nih Gak ada begitu kan dulu Karena emang gak ada HP juga Kan gitu Kontaminasi-kontaminasi Zaman sekarang Mau di rumah aja Gara-gara gadget Itu kita bisa Hang tuh pikiran Kan gitu ya Ngeliat Ngeliat apa Dikit pengen Biar ini dikit pengen Ya itulah Zaman dahulu Pengaruh-pengaruh gitu kan Gak ada Artinya jiwa seseorang Terus Batinnya seseorang Pikiran seseorang Pada zaman itu Masih Terdapat dikontrol Oke Dan masih bersih Gitu ya Kejahatan-kejahatan Zaman dahulu itu Ya Apalah kan gitu Gak kayak sekarang Kejahatan zaman dahulu itu Real Real secara fisik Misalkan dirampok Ya Di Perkaos kan gitu Terus Ya itulah Zaman sekarang kan gak Pencemaran nama bayi Penghinaan Apa segala macam lah Ya Penipuan lewat online Kayak gitu-gitu kan banyak ya Lebih ke online Nah Kayak gitu Nah Berarti orang zaman dahulu itu lebih mudah Untuk mempelajari hal-hal Supranatural seperti itu Ya Hal-hal Ilmu-ilmu hitam seperti itu Karena Butuh yang namanya Tirakat yang luar biasa Bertapalah Puasa lah Segala macam Adalah laku Iya Dan tadi ya catatannya Karena dia harus bekerja sama dengan Jin Nah Dengan makhluk Untuk bisa berkomunikasi dengan makhluk itu aja Itu udah sulit Berat Gitu loh Butuh mental Butuh Butuh kekuatan Apa ya Kesiapan Kesiapan yang benar-benar Secara spiritualnya dia Kejiwaannya Mentalnya Spiritualnya Gitu Itu jadi Kalau zaman sekarang Ya tadi kira saya bilang Masih ada sih Masih ada Cuma memang Ada orang yang kena santet beneran Nah ini nih fenomena santet ya Yang tadi Bang Roni bilang tuh Saya curiga nih Ki Jangan-jangan rekayasa Iya Karena memang banyak yang rekayasa Diambil santetnya pakai telur Itu Iya kan Pernah ngeliat kan kalian ya Jadi menyembuhkan santet itu pakai telur Ditaruh di perutnya Ya diunyeng-unyeng tuh telur Terus begitu Selesai katanya Dipecahin dalamnya ada jarum Udah jarum Itu kan udah ketahuan ya Kalau itu udah banyak yang bongkar Bahwa telur itu ketika dikasih cuka Iya Itu akan lembek Nah saat itulah jarum itu dimasukkan Gitu Jadi telurnya berasal dari telurnya Orang yang menyembuhkan itu ceritanya Siap siap Gitu Si dukun itu Padahal itu udah di Udah dimasukin Ini Apa namanya Jarum Bendanya Kawatnya Pakunya Bisa masuk Jadi seakan-akan Penyembuhan itu melalui telur tadi Ada yang begitu Terus ada yang Dulu ada 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 kasus ya Ada kasus Dan ini adalah Ini sebenarnya bukan paranormal Paranormalan Ini juga bukan spiritual Dia beneran sih Dia belajar agama Dia belajar Tapi yang terjadi adalah Dia melakukan penipuan Kepada kliennya Kepada pasiennya Bahwa pasiennya katanya Kena santet Terus kepalanya Tau-tau keluar belatung Padahal itu sudah diberikan Udah dikak Dia ngasih Dia nyiapin Belatungnya Nah pas diobatin Belatungnya ditaruh di kepalanya Ada yang begitu Jadi seolah-olah Dia keluar belatung Dari kepalanya Gitu loh jadinya Nah itu yang Bang Roni curigai Mungkin sebagai rekayasa Tapi kalau pertanyaannya Masih ada gak santet Zaman sekarang Masih 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 ada Di zaman modern ini Masih ada Masih bisa Masih bisa Masih ada Kirasa sangat percaya Karena gini ya Kenapa Kirasa sangat percaya Karena Kirasa sendiri Mempelajari Dan Kirasa sampai saat ini Masih paham sekali Bagaimana santet itu terjadi Jadi benda Ini Ya Ini kan Bagaimana caranya Sistemnya jadi begini Material Dinon materialkan Dihilangkan Dikirim ke Seseorang Ke Bang Roni kan gitu ya Sampai disana Dimaterialkan kembali Dijadikan kembali Oh Sampai Secara utuh Kayak gitu Nah bagaimana caranya Prosesnya ini Dari benda padat Dijadikan benda Tidak padat Nah gimana Terus dijadikan padat lagi Logikanya gini Ini logikanya ya Kalau secara ininya kan tadi ya Itu bekerja sama dengan makhluk Atau Ada Ada Pelajaran Apa ya Gini Logikanya begini Biar gampang ya Biar gampang Wah gak masuk akal Enggak juga Contoh Batu es Ya Oke Itu kan dari cair Ini belajar fisika nih Dari cair Bisa dibuat jadi padat gak? Bisa Contohnya batu es ya Itu benda padat Dibekukan Nah Bisa gak dia dihilangkan? Tidak menjadi cair lagi Tidak menjadi padat lagi Bisa Apa namanya? Ditelun Itu jadi cair tetap Tapi kan hilang Tapi kan tetap cair Iya cair lagi Tidak menjadi cair Tidak menjadi padat lagi Dikali lagi ya Oke siap Batu es ya tau ya Batu es Itu kan padat Padat Berasal dari air Air itu cair ya Nah Setelah jadi padat Bisa gak ini dibikin Jadi tidak berbentuk cair Tidak berbentuk padat Bisa kan? Namanya menguap Oh iya betul Kelihatan gak? Kelihatan gak? Pas menguap itu keliatan gak? Gak keliatan gak? Soalnya jadi partikel-partikel kecil sekali kan gitu Jadinya embun atau apalah kan gitu ya Betul embun Hilang kan dia? Bagaimana cara Menangkap kembali Sehingga dia berbentuk cair lagi Bagaimana? Dibukukan lagi Nah contoh begini ya Air mendidih Batu es tadi Dipanaskan Dia mencair Terus lama-lama Jadi Nah bagaimana caranya Untuk mengambil air itu? Ditahan aja di atas Oke Nempel kan tuh? Iya Kalau di alam semesta ini Dia menempel di awan Ah Ya betul Nyerap di awan Semakin lama semakin banyak Itu air disitu Berat 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 Awannya berjalan Ketip angin Ketip angin Hujan Jadi hujan Jadi turun tuh airnya Iya Iya kan? Kan gak mungkin air lautnya Air-airnya naik ke atas kan gak? Dia kan menguap Itu seperti itu Logikanya ya Sederhana loh Kerasa kan gak mungkin Ini kadang-kadang ya Netizen ya Kadang-kadang kalian itu minta Gini Kalau mau belajar Dateng Ini kan kerasa menjelaskan Secara simpelnya Biar kalian Biar kalian nyampe itu Kan katanya itu Tidak masuk akal Tidak masuk akal Tapi akalnya yang belum nyampe Nah makanya perlu diberikan Akal yang sederhana dulu gitu loh Logika yang sederhana dulu Ya itu-itu tadi air itu Api juga Ya kan gitu Mana apinya Ini api Api Terbentuk Ya kan Nah dari semuanya itu kan Butuh elemen-elemen yang lain Api ini tidak akan ada Kalau tidak ada oksigen Oke Nah itulah Kayak gitu-gitulah Seslah proses Nah prosesnya banyak kan gitu Harus ada Makanya setiap santet itu Ada uborampe namanya Sajen Apa itu Gik? Sajen Sajen Persyaratan-persyaratan tertentu Yang harus dilengkapi Gini segala macem Dan itu banyak Makanya gak gampang Gitu loh Tapi kalau ditanya Ada apa enggak ada Ada pun yang rekayasa Ya itu tadi Jadi ada orang yang Benar-benar kena santet Ada orang yang Kena santet-santetan Terus ada orang yang Juga kena santet Bukan rekayasa Bukan disantet beneran Tapi tersugis Dari pikirannya Duh Kok bisa Gik? Ada yang begitu Sugis loh Gik? Percaya Karena dia sangin percayanya Nah Kayak Bang Roni ini Susah disantet Kenapa Gik? Karena gak percaya Kan gitu Itu harus punya kekuatan Yang bener-bener Dari Kiraksa kan gitu Nah Percaya gak percaya Kiraksa gak Masa bodoh Tapi kalau yang tadi loh Maksudnya Yang orang Merekayasa Itu susah Untuk ngerjain Bang Roni Berarti Karena gak percaya Apalagi dengan cara Men-suggest Suggesti itu kan Kepikiran ya Kalau pikiran menolak Dia tidak akan terjadi Sama kayak hipnotis Jadinya Jadi kayak gitu Bang Roni bisa merasakan sakit Sakit ya Sakit beneran Tapi itu cuma Cuma karena Alam pikir Bang Roni yang tersugis Jadi otak merespon itu Perintah itu Terus memerintahkan lagi Untuk rasa Rasa sakit itu Ke Badan kita Terus badan kita Merespon itu Jadi Yang diterima otak Nah ini adalah gini Kayak gini Jadi Sistem sugesti Agak berat nih Omongan kita nih Oke Ya santet ini agak berat nih Tadi sudah masuk Masalah Kayak hipnotis juga Apakah hipnotis juga Masih bisa dikatakan Dalam kategori santet juga gak Hipnotis Enggak dong Beda Oh beda Beda Makanya tadi Kalau orang Nyantet orang Dengan cara hipnotis Hipnotis itu kan bukan santet Itu hipnotis Gitu Tapi karena dia Tahu orang bisa tersugis Maka dia katakanlah itu santet Terus orang percaya itu santet Padahal bukan Santet yang sesungguhnya yang tadi Gitu Yang awal tadi Gitu Makanya banyak orang Kena santet-santetan Yang kira saya bilang Ini bukan santet Gitu Terus yang di alam Yang sama Sedara saya itu gimana Kira-kira itu masuk ke dalam kategori Beneran santet Tapi bukan ya Kira-kira saya gak bisa memastikan Kalau yang begitu Karena Kira-kira saya gak tau ya Maksudnya Ini kayak apa sih Gitu loh Karena memang secara Secara prosesnya penyembuhan itu Saya benar-benar ngeliat Wah hebat banget tuh Dukun kayaknya Iya banyak Yang kayak gitu Tapi saya gak percaya tuh Masa iya sih Dalam tubuh manusia Bisa dimasukkan Benda tajam tadi Gitu kan Nah kalau itu Kira-kira saya bilang Bisa gitu loh Bisa Bisa Itu tadi Agak-agak Oke oke Siap Menerimanya Gini Ki Tadi kita sudah membahas Masalah santet itu Yang bersifatnya buruk Kira-kira ada gak sih Ki Santet itu yang sifatnya baik Itu tadi Ngirim nasi Ngirim vitamin Itu santet beneran Ki Sekarang kan dari Kira-kira saya bilang Kalau paku bisa dikirim Kawat bisa dikirim Masa nasi gak bisa Emang bedanya apa Kan sama-sama benda Logikanya disitu Gini ya Ada keyakinan Dari orang guru-guru Kira-kira saja Mendulian Jadi cerita waktu itu Sebenernya santet ini Awalnya bukan ilmu Yang Jahat sebenarnya Awalnya ya Ada ya Ada yang meyakini itu Ada yang meyakini Kan banyak versi soalnya Banyak versi Zaman dahulu itu Pertama kali kan gini Banyak beberapa Termasuk guru-guru Kiraksa dalam agama ya Meyakini bahwa Segala ilmu itu Adalah milik Allah Ya betul Ya Maka tidak ada ilmu Yang diturunkan Allah Untuk keburukan Kecuali dimanfaatkan Oleh orang-orang Yang berhati buruk Yang terpengaruh oleh Wataknya iblis Siap Ya Dan jin-jin yang buruk Kayak gitu kan Jadi awal pertama ilmu itu turun Ada Pastinya untuk hal yang baik Ketika jatuh ke tangan Ketangan pendekar berwatak jahat Kayak sinetron kan Orang yang tidak bertanggung jawab Akhirnya dirubahlah itu menjadi Bukan untuk manfaat Tapi untuk kemudorotan Nafsiah jadinya Nafsu Angkaramurka jadinya Sifat jahat jadinya Yang tadinya Mungkin orang Pelesiran kemana Bukan pelesiran Mungkin perjalanan Musafir Untuk mencari sesuatu Misalkan gitu Terus Dalam tempo Dia hanya memiliki bekal Untuk satu bulan Misalkan Tapi di tengah Di tengah perjalanan Entah kenapa Kan gitu Dia sampai Mengalami kesulitan Kembali lagi Sampai kehabisan bekal Yang tadinya bekal Cuma bisa buat satu bulan Ya Tapi karena dia Belum pulang sampai Jangka waktu satu bulan itu Bekalnya habis Nah orang yang menunggu dia Di rumah ini Kan tahu Gitu loh Kapan dia harus kembali Berapa banyak bekal yang dibawa Karena dia tahu Seharusnya harus kembali Kalau tidak kembali Dia akan kehabisan bekal Maka orang yang menunggu ini Menyantet dia Mengirimkan makanan Lewat jarak jauh Kepada orang tersebut Gitu Yaitu 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 makanan Jadi dikirimkan ke Tubuhnya Tubuhnya Biar dia kuat Biar bisa kembali Ada keyakinan itu Ada keyakinan itu Tapi kan tidak perlu Di Apa ya Dipercaya ya Tapi secara logika Iya juga ya Ilmu itu kan Harusnya baik semuanya Karena ilmu itu Hakikatnya semua Ilmu adalah milik Allah Ada gak ilmu yang bukan milik Allah Kan gak ada Iya Cuma karena jatuh Ke Ke makhluknya Yang jahat lah Akhirnya kemudian Ilmu itu menjadi Hal yang buruk Berarti santet itu Tergantung siapa yang Menggunakannya Kan sama kayak pisau Iya Nah Pisau kalau Pisau dapur Iya kan Kalau buat di dapur Ngiris bawang Ngiris capek Ya buat masak Ya kan Seneng semua Tersatu keluarga Iya kan Tapi kalau dibawa ke jalanan Begal Dipakai Jatuhnya Bukan di tangan Emak-emak Tapi di tangan Begal Nah Jadinya merugikan orang Gitu Paham Sama Nah Lanjut Tapi masih Masih kurang percaya Saya Kalau masalah santet ini Maksudnya Gimana ya Untuk saya bisa Mempercayakan itu Santet benar itu Ada Ya itu tadi Kalau kita Gini Kalau kita Membahas Tentang ilmu sihir Aja kan Karena santet itu kan Bagian dari ilmu sihir Karena itu tadi ya Kenapa dibilang ilmu sihir Karena sesuatu yang Seharusnya Tidak Tidak Bisa dikuasai oleh manusia Melainkan oleh Iblis Kan gitu Nah Iblis itu juga Tidak bisa berbuat apa-apa Sebenarnya Jadi ada lagi Cerita bahwa Iblis itu Mengetahui sesuatu Yang diperbincangkan oleh Malekat Dari Jadi Iblis punya bocoran Sesuatu Dan bocoran itulah Yang dikasih tahu Ke manusia Ketika manusia jalankan Itu ternyata benar Kata-kata Iblis ini Akhirnya lama-kelamaan Manusia mempercayai Atau Menyerahkan Meyakini Oh meyakini bahwa Setiap Omongannya Iblis itu Akhirnya dipercaya Gitu Itu ada cerita gitu lah Oke Wah kalau belajar Ini orang nih Ini Bang Roni nih ya Ada orang yang Nitijan yang kolok-kolok komentar Hai kalian Jangan berharap Kiraksa disini bisa menjelaskan Secara detail Murid Kiraksa Ada yang sampai Udah 7 tahun Sama Kiraksa juga Masih banyak Kiraksa sendiri Masih belajar Lah ini ada orang Berharap Cuma karena Nonton-nonton Youtube Pinter Gak bisa Coy Ya Belajar Gak cukup Ini Bang Roni juga Abis ini pasti makin kepo Pernah ngelakuin santet gak? Enggak Pernah jadi korban santet gak? Enggak Sakti Bukan sakti Om lo aja gak keliatan Gimana? Kita mau ateis Mau nyobain santet gak? Hah? Saya? Iya Nih Tuh Roni LKMZT nih Eh Tuh